Ada pernikahan lagi setelah ini, pernikahan kakak dari calon suami, eh calon suami, kakak dari suami aku. Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Putri, Senari, dan Abdul Aziz rupanya tidak langsung pergi berbulan madu seperti pasangan pengantin baru pada umumnya. Keduanya pun masih berada di Kalimantan Timur karena Putri dan Aziz ikut serta menjadi panitia pesta penikahan kakak Aziz yang akan digelar di awal bulan Mei mendatang. Dan sepertinya Putri tanpa mempermasalahkan bulan madunya itu harus ditunda lantaran dirinya tetap bisa bersama suaminya di sana. Putri juga senang bisa ikut serta membantu persiapan pesta penikahan kakak iparnya tersebut. Putri sendiri terlihat sudah sangat membaut dengan keluarga suaminya. Dia juga menunjukkan dirinya sudah sangat siap menjadi ibu rumah tangga dengan ikut turun langsung di dapur. Bahkan Putri sangat terampil saat mengupas pisang untuk acara di sana. Mungkin aku stay dulu di sini sekitar mungkin dua minggu sampai satu bulan mungkin karena memang baru juga kan menikah. Dan juga ada pernikahan lagi setelah ini pernikahan kakak dari suami aku itu ada sekitar dua mingguan setelah acaraku gitu. Jadi mungkin maybe stay di sini. Pemirsa, lalu benarkah Putri ikut berpartisipasi dalam pesta penikahan kakak iparnya? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. Benar Putri ikut serta membantu persiapan penikahan kakak iparnya? B. Salah Putri hanya hadir di sana? C. Tidak tahu? D. Mungkin karena Putri sudah menjadi bagian keluarga suaminya. Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Putri Ismenari resmi dipersunting Abdul Aziz pada 20 April 2024 lalu. Hubungan pengantin baru ini pun kian mencuri perhatian publik. Selain kemesraan keduanya yang membuat kemas dan baper, kedekatan Putri dengan keluarga Aziz juga tak luput jadi sorotan. Bahkan, Putri sudah ikut serta menjadi panitia pesta penikahan kakak iparnya. Dan baru-baru ini, dirinya ikut berpartisipasi dalam acara adat yang menyajikan kue apang. Putri Ismenari tak hanya dekat dengan para ibu mertuanya, namun ia juga sudah dekat dan kompak dengan kakak iparnya yang bernama Shania. Sementara itu, disibukkan dengan acara di kediaman keluarga suaminya, membuat Putri belum bisa kembali ke Jakarta. Dan tampaknya, Putri memang memilih fokus untuk menikmati momen kebersamaan dengan Aziz sebagai pengantin baru di dongang dan juga balik papan. Kita belum bisa kemana-mana karena tanggal 5, eh tanggal 6, bulan 5 tuh ada acara lagi nikahan. Nah, teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng. Like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Terima kasih telah menonton!